Pasukan penjaga wilayah perbatasan Papua sektor selatan berganti. Pergantian pasukan ini ditandai dengan serah terima tugas dari YONIF 125 Simbisa yang tergabung dalam Satgas Pamtas Indonesia Papua Nugini kepada Satgas Pamtas YONIF 611 Awanglong. Menurut dan Satgas YONIF 125 Simbisa Lektor Infantri Anjuanda Pardosi, setengah kekuatan personil YONIF 611 Awanglong telah tiba dan memasuki 8 pos, yaitu pos Bupul 12, Bupul 13, Kotis, Kalimaro, Bim, Kuel, Makadi, dan pos Marinda. Pasukan YONIF 611 ini akan melaksanakan serah terima tugas sebagai penjaga perbatasan RI Papua Nugini selama 9 bulan ke depan. Lebih lanjut, dikatakan Lektor Anjuanda, setelah pelaksanaan serah terima ini, maka wewenang dan tanggung jawab tugas pengamanan perbatasan RI Papua Nugini sektor selatan akan beralih kepada Satgas YONIF 611 Awanglong. Agus Supriatna melaporkan.